Baik bapak ibu sekalian, kita masuk ke sensi yang berikutnya Pembawahannya adalah Ibu Dini Fitriah Kalau menurut nama Ibu Panjangnya Sebenarnya Ibu Dini Fitriah Ini biasa dibilang dengan Ibu Dini Ini juga saya bingung membacakan sebenarnya karena terlalu panjang Tadi sudah di awal diberitahukan bahwa Ibu Dini sebenarnya passion mission designer Kemudian juga trainer, driver Founder Akademi Lahit Ternyata juga komisaris PT Moses dari Indonesia Dan juga Bruce IPMI Kota Bandung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya memang apalagi sekali datang ke abur-abur salam Untuk pertama kalinya saya berbicara Insya Allah dalam satu jam ke depan Berkali saya akan berbagi Tentang pengalaman saya di business online Ini masih selamat serpakan Tadi maharanya ya bapak kita besar ibu Pak Ruko Ibu juga yang saya hormati Mohon izin saya berdiri disini Oke tadi perkenalan sudah sekilas disampaikan Ini sebenarnya saya pencaran Ini adalah pencitraan saya, saya seorang fashion designer, saya seorang praktisi bisnis online Saya juga membina beberapa UKM di Jawa Barat Yang mau mencatat nomor-tomor saya sudah ada di depan, boleh mencatat saya tidak akan memulai Ada nomor, ada Instagramnya, ada Facebooknya juga Mungkin nanti materi saya agak berat sedikit ya, kita karena belajar langsung praktisi Saya berharap teman-teman disini meskipun tinggalnya di Brunei, kita bisa menjalankan bisnisnya sambil bekerja Di handphone semua kan? Punya, gak mungkin kan Oh, janggul, gak paham Disini ada yang pernah belanja online Belanja online-nya lebih banyak yang pernah ya daripada yang gak pesan Belanja online-nya disini atau di Indonesia? Bikin aja tinggal disini Belanja online-nya online-nya kita bisa menjalankan di mana saja yang penting Punya Yang arti bagus juga pada kuota percuma Oke, kita lanjut ya Yang maunya atas tadi boleh catat Jadi, catat semua nama tahapnya 081-320-420-74 Boleh kalau Instagramnya, saya juga dapat lalu Sudah ya 081-320-420-74 081-320-74 Kalau tadi saya terpukul sekali mendengar umur muslim, sebetulnya saya sudah memenal beli yang jauh sebelum disini Tapi mendengar lagi paparannya, ya Allah Saya juga terharu jadi pengen nangis gitu ya Kok bisa ya jadi perempuan sekuat itu? Saya pikir saya itu sudah paling kuat Ternyata masih ada lagi Basic saya sebenarnya Bu Sarjana Ekonomi Saya adalah seorang sarjana akutansi Tapi sekarang jadi seorang fashion designer Ada yang bertanya Ngapain lu di sekolah di akutansi kalau akhirnya jadi designer? Itu tidak ada yang sia-sia Percayalah semua apa yang terjadi pada diri kita itu tidak ada yang sia-sia Kalau misal saya dulu tidak kuliah akutansi Bisnis saya bisa jalan enggak? Ya kan? Saat ini saya menjadi komisaris di PT Moza Sinergi Indonesia Itu adalah produknya fashion Ada disini Bu Yugi pernah datang Mbak Fitri juga pernah hadir di Bandung Ada 65 karyawan yang membersamai saya Dan ada 7.000 agen yang ada di seluruh Indonesia dan di beberapa negara Di next aja enggak apa-apa pak? Next lagi Nah ini adalah latar pendidikan saya Saya alumni ground business coaching Kemarin tadi saya juga sebutkan Pusdiklat Kementerian Perdagangan Saya alumni duta bangsa Saya sekarang masih sekolah di Islamic Fashion Institute Saat ini Islamic Fashion Institute ada fashion show di Hong Kong sebenarnya Dan saya juga ada sertifikat Ini sekali lagi ini pencuma-pencitraan aja ya Jangan dicatat, jangan, enggak usah Lanjut Nah ini Kalau orang sekarang lebih mengenal saya sebagai owner Moza Indonesia Tapi sebenarnya bisnis saya sebelumnya banyak Ini adalah bisnis saya sebelumnya Ada rental komputer saya Bisnis dari mulai tahun 2000 Umur saya waktu itu masih 20 tahun Jadi sampai saat ini saya sudah 19 tahun berbisnis Tapi Moza itu baru 3 tahun Kalah sama Bumus Bumus sudah 15 tahun Masya Allah ya bertahan di Singkong Dan saya di fashion itu baru 3 tahun Tahun 2016, 1 Februari 2016 Moza Indonesia baru launching Sebelumnya saya bisnis di IT Dan IT itu saya jualan komputer, laptop, dan lain-lain lah Nah itu tahun 2014 Saya menghadapi Musibah besar yaitu banjir Banjir yang akhirnya merendam seluruh stok laptop saya Saya tidak macam-macam rugi saya sedikit Alhamdulillah Saya hilang 3 ruko Dan rugi sampai 2 miliar Dan saat saya kehilangan semuanya Saya masih menyisakan hutang 300 juta Jadi Kemarin diceritakan di Trans 7 juga Tahun 2014 itu saya harus keluar rumah Karena tadi bangkrut ya Udahlah habis pokoknya Saya harus memecat 20 karyawan saya Tahun 2014 saya harus pindah ke kamar kos Jadi saya ngekos berlima Ini anak yang keempat Saya ngekos berlima Jadi meninggalkan rumah mewah tadi Mobil saya disita Motor saya disita Rumah saya disita Bukan disita sih Saya kembalikan ke bank Sejak saat itu saya sudah kapok lagi berhutang Dan sampai saat ini Moza Pertama kali produksi 300 baju Dan sekarang sudah lebih dari 10 ribu Sudah ada sepatu dan fashion juga Itu sama sekali Tanpa hutang Kemarin saya diundang sama BI Dan saya menjadi salah satu Wirausaha Binaan Bank Indonesia Dan dari 20 pengusaha yang ada Saya ditanya Siapa disini pengusaha yang tidak punya hutang Saya adalah satu-satunya yang mengacungkan tangan Berarti yang lainnya punya hutang Jadi jangan bangga bu kalau melihat orang Jangan ngiri kalau melihat orang Itu kaya banget Tasnya bagus Rumahnya bagus Pengusaha keren Kita gak tahu Hutangnya gede Iya kan kita gak tahu Oke lanjut lagi Nah ini Saya adalah perempuan biasa yang penuh semangat Dengan sehudang mimpi yang istimewa Agar bisa menghasilkan karya yang luar biasa Jadi teman-teman jangan melihat saya seperti sekarang Kalau yang penanya baru-baru ini Mungkin wah udah ngeliat Oh Teddy ini desainer Udah pernah tampil sama Bu Iryana Sudah pernah ini Itu enggak Saya sebenarnya tidak semudah itu Untuk bisa di titik ini Saya seorang perempuan yang lahir di daerah transmigrasi 38 tahun yang lalu Kan disebut udah tua ya 38 tahun yang lalu Yang sekolah saja saya tidak pakai sendal Pernah ada yang nonton film Laskar Pelangi? Itu saya nangis Bu Nangis Filmnya keren Bukan Bukan saking kerennya itu film Saking miripnya dengan kisah saya Untuk ke sekolah saya harus berjalan kaki 2 kilo Kalau di Laskar Pelangi itu harus nunggu buaya Pergi Kalau waktu saya dulu nunggu petani lewat Karena saya harus sekolah itu harus ada temannya Kalau enggak saya bisa diterkam harimau di jalan Harimau, babi Monyet Dan di sana waktu itu masih musim Yang kepala anak dipotong buat tumbal jembatan Itu saya ngalamin Saya ngalamin gimana belajar tanpa listrik Itu saya ngalamin Maka sekarang fasilitas kita Kalau kita mau besar, mau bisnis Aduh, udah-udah mudah sekali Dan saya banyak orang yang berpikir Bahwa saya adalah hanya seorang anak hutan Yang tidak pernah punya masa depan Maka dari situ saya bertekad Saya harus bisa membuktikan Bahwa saya tidak seperti yang orang Pikirkan Tadi disampaikan bahwa nama lengkap saya adalah Sri Nur Dini Fitriah Kenapa saya enggak pakai nama lengkap saya Dini Fitriah itu adalah Nama di buku-buku saya Nama Pena saya Karena saya dulu mantan wartawan di Jawa Post Nama desainer saya itu Dini Fitriah Kenapa enggak pakai nama Sri Dulu Sri itu apa ya kesannya Katanya gini Kayak orang Jawa Koek katanya Ya kan kayak gitu Kesini-sininya munculah orang-orang yang keren bernama Sri Ibu Sri Mulyani Siapa yang enggak kenal Dari situ saya PDO Keren nama Sri ternyata gitu Tapi dari situ saya terus Apa ya Memotivasi diri saya Saya dulu orang minder banget Kelas 2 SMP saya enggak bisa bahasa Indonesia Kebayang ya Kelas 2 SMP saya enggak bisa Indonesia Tapi sekarang bisa jadi penulis dan pembicara Dengan bahasa Indonesia Kalau teman-teman Kalau ibu-ibu bapak-bapak lihat Facebook saya Followernya banyak itu bukan karena Diri sayanya Tapi karena tulisan saya Dulu SMP Saya enggak pernah dikasih uang saku Jadi kalau teman-teman jajan Ya saya enggak Jadi diamnya di perpustakaan Biar apa Biar saya enggak lihat teman-teman makan mie ayam Biar saya enggak lihat teman-teman makan batagor Jadi saya sembunyi di perpustakaan pura-pura baca Pura-pura baca aja buka-buka Padahal enggak suka baca Tapi karena lama-kelamaan Ya kebaca juga lama-lama Jadinya bisa Akhirnya paham Akhirnya ya sekarang Berdiri di sini dengan menggunakan bahasa Indonesia Yang ya insya Allah ya Dimengerti Nah ini adalah keluarga saya Ini anak yang keempat Insya Allah Mohon da'anya Lanjut Nah ini fashion show saya Sambil di Ada yang bertanya Teddy nih jadi fashion designer Bisa jahit enggak? Kalau tadi ibu muslimah Bikin resep Apa? Singkong pinter ya Tapi kalau saya jadi fashion designer Ya Allah saya enggak bisa jahit Enggak bisa jahit saya Bisa gambar Dulu enggak Baru sekarang setelah sekolah saya bisa Ternyata Terkadang Kita itu tidak menyadari bahwa diri kita punya potensi Ada orang yang dari mulai lahir sampai meninggal Dia tidak pernah sadar bahwa dia punya potensi Kalau dulu Eh kalau sekarang kan enak ya Banyak google Banyak internet Kita bisa belajar tentang parenting Terhadap anak-anak itu ngasuh Menggali potensi anak gimana Kalau dulu enggak Ibu saya mana tahu saya punya bakat Didesain Jadi saya terlambat sekolah Desain Baru di dua tahun belakangan Di umur saya yang sudah terlambat Apa saya malu? Tidak Jadi saya di sekolah Pasiswa paling muda Ini adalah fashion designer Dan Alhamdulillah ini juga kemarin Dari Surabaya Dari Jawapos Surabaya Sampai diminta dikirim bajunya Untuk diangkat Ini di Indonesia Fashion Week 2019 Saya juga mimpi apa ya Bisa berada Bisa menjadi seorang designer Dan Bisa jualan Saya pikir semua orang bisa membuat produk Siapapun bisa membuat produk Ibu bisa bikin keripik Ibu Muslimah bisa bikin keripik singkong Bisa bikin sambal Bisa bikin apa saja kan Tapi saya pikir tidak semua orang bisa menjual Iya gak? Iya kan? Semua orang bisa bikin produk Saya tidak bisa bikin produk Ibu Muslimah Ibu Muslimah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini garmen kita. Ini garmennya untuk Moza. Saya nampang sebentar. Ini saya yang mandi di paketan. Sehari kita bisa 500 paket kirim. Saya tidak punya toko Bapak Ibu. Dan saya pertama kali buka itu di garasi. Karena garasinya gak ada mobilnya waktu itu Bu. Jadi saya pakai buat usaha. Dan saya karyawan waktu itu baru satu. Saya aja sendiri. Baru tiga bulan kemudian saya rekrut suami saya. Jadi ketika abis bangkrut kita tinggal di kamar kos. Bayangkan. Berlima. Jadi kalau misal ada cerita makan indomie dikuahin banyak ya. Biar cukup. Itu saya ngalamin. Itu tahun 2014. Sekarang 2019 baru beberapa tahun yang lalu. Dan anak saya yang paling besar itu sempat protes. Mama kenapa kakak SD-nya pindah? Karena dari SD unggulan pindah ke SD negeri. Biar apa? Biar gratis. Kenapa mama kakak les kumunnya berhenti? Mama kenapa? Tadi pagi makannya sayur bayam. Siang sayur bayam lagi. Malam sayur bayam lagi. Itu ngalamin Bu. Di kamar kos ukuran 3x2,5. Saya gak pakai kasur. Pakainya kasur Palembang itu loh. Karpet. Jadi. Jangan berpikir. Ah teh dini mah orangnya. Saya biasa dibalik teh dini ya. Emang. Udah besar. Emang udah pengusaha. Tidak. Tidak ada pengusaha yang bisa menjadi besar tanpa melalui ujian yang besar pula. Nah kita juga ada produk sepatu. Ini mah untuk motivasi aja ya. Pencitraan ya sekali lagi. Nah ini toko kain. Saya juga ada toko kain. Di Bandung. Jadi kita develop kain sendiri. Moza itu printing kainnya juga sendiri. Jadi tidak akan ada yang nyamain. Print-print moza itu tidak akan ada yang nyamain. Kalau misal kita bikin batik, batiknya sendiri gak akan ada yang nyamain. Kalau ada yang nyamain itu yang niru. Tapi kalau di fashion namanya niru mah biasa. Hari ini saya fashion show, besok sudah ada kawainya di Tanah Abang. Biasa aja. Kita tinggal bikin lagi yang lebih bagus. Ini karyawan saya. Belum menjahit ya. Ini karyawan saya. Kok bisa ya bisnis online? Beneran bisnis online doang? Iya hanya online. Dan saya tadinya hanya mengandalkan handphone. Handphone apa yang pertama saya dulu punya tuh. Harganya 3 jutaan itu pun kredit. Kredit dari teman. Bayarnya suka-suka gitu. Ini sama Duta Besar Kamboja kemarin. Nah ini guru saya, Ibu Min Uno. Yang senang sekali kalau misal dibuatkan baju sama saya. Ini di Rusia. Nah sekarang saya bertanya. Kenapa kita harus bisnis? Ibu datang ke sini buat apa? Bapak ingin datang ke sini buat apa? Biar bisa bisnis kan? Coba alasannya apa? Hah? Butuh pendapatan? Apa lagi? Kayak. Apa, Bu? Medikur tidak ditanggung BPJS? Iya, enggak, Bu. Iya. Medi Pedi nggak ditanggung BPJS? Kesalon nggak ditanggung BPJS, Bu. Harus bayar sendiri. Kenapa kita harus berbisnis? Mau perempuan, apalagi laki-laki. Harus berbisnis. Karena tadi sudah disebutkan oleh Bapak ya. Tadi ada Pak Dubes bilang, perusahaan-perusahaan besar aja sudah mulai pada bangkrut. Karena terdesk ini sama online ya. Nah, karena kenapa itu? Karena sekarang ini jaman FUKA. Tahu FUKA? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu beneran? Nah, ini dia. FUKA. Volatility. Bergejolak. Jadi sekarang itu situasi ini bukan tentang Indonesia, tapi tentang dunia. Sekarang ini bergejolak. Arsentain. Tidak pasti. Ada orang yang tiba-tiba kaya, dan ada orang yang tiba-tiba miskin. Ada orang yang penampilannya sangat sederhana, padahal mobilnya banyak. Tidak pasti sekarang. Ada bisnis yang sudah lama banget tiba-tiba tutup. Bahkan nyamanir yang sudah berdiri lama, dia nggak pegel-pegel, akhirnya duduk juga. Ya. Kompleks. Rumit. Kalau dulu kita pikir, oh ini bajunya bagus, produknya bagus, pasti laku. Sekarang enggak. Ada produk yang jelek, tapi ternyata rame banget yang beli. Ada produk bagus, ternyata enggak ada yang beli. Enggak jelas sekarang. Enggak bisa diprediksi. Inilah kita, berada di zaman VUKA. Sekarang kan di mana orang-orang? Udah enggak kaya dulu lagi. Kalau di luar negeri, udah ada mobil, enggak pakai supir, Bu. Udah ada teknologi kedokteran, di mana dokternya di Indonesia, di Bandung, yang sakitnya di Jakarta. Operasinya kayak gitu. Dokternya di Bandung, yang sakit di Jakarta. Bisa. Udah sampai di zaman itu, lama sak kita masih nyari duit di negeri orang ya. Sekalipun ada incumbent, dan menghadapi lawan-lawan tak kelihatan, cegah kehancuran sekarang juga. Jadi kalau misalnya kita punya produk yang udah terkenal, yang udah lama, jangan pede. Ah, Moza kan udah lama, udah terkenal. Siapa sih yang enggak tahu Moza? Jangan. Kita tahu kan, begitu banyak tahu Kodak. Kodak tahu. Yang tahu pasti seumuran. Kodak pakai kliso itu dulu loh. Atau tahu BBM. BBM, ping, mi. Katanya gitu dulu. Itu juga kita seangkatan berarti ya. Karena sekarang udah enggak ada. Sekarang udah enggak ada. Padahal dulu Kodak itu pionir loh di bidang fotografi. Sekarang orang punya handphone, mau cantik aja udah enggak punya, enggak perlu ke salon. Handphone aja yang bagus. Aplikasi aja yang bagus. Jadi jangan kepedean kalau misalnya kita punya produk, bagus, atau toko udah lama, enggak ada jaminan akan bertahan. Nih, kemarin kabar terbaru. 532 pegawai di PHK. Waktu masuk, udah berpuluh-puluh tahun kerja mereka, apa tahu akan di PHK tahun 2019? Enggak tahu kan? Dan mereka, belum tentu semuanya punya persiapan. Kebayang enggak? Apalagi kalau misal, dari 532 ini ada yang suami istri. Gimana? Hilang dong pendapatan. Blackberry resmi hilang. Pak, siapa dulu yang enggak tahu blackberry? Saya tuh bawa blackberry javelin paling keren itu. Oh, masih ada. Bapak dulu beri berapa, Pak? Coba, saya dulu beli 3 juta javelin kalau enggak salah. Terus saya jual, masak kantor bilang, boleh, Bu, 100 ribu. Ngenes. Temen saya dulu punya mesin, mesin buat cetak foto japan dulu kan pakai klise ya. Dia beli mesin itu 55 juta. Terus tiba-tiba dia datang ke saya curhat. Saya males pulang. Kenapa? Itu ditutup. Jadi kalau dia pulang itu mesinnya ditutup pakai kain gede. Karena kalau ngeliat saya sedih. Itu saya beli 55 juta. Sekarang dikiloin pun enggak ada yang mau. Ya itu, karena sekarang kita bukan di zaman kayak dulu lagi. Maka betul kata Bu Muslimah, jangan kita betah berada di zona yang nyaman. Kita enggak tahu. Sekarang kita dapat majikan. Baik, habis kontrak, besok ganti lagi, ternyata enggak sebaik yang kita harapkan. Atau mau sampai kapan kita di sini? Mau selamanya? Kan tidak. Nah, ketika banyak orang komplain soal ekonomi, ribuan orang menjadi kaya dengan bisnis online. Saya salah satunya. Amin. Ini teman saya. Baju Muslim juga. Di Cianjur. Enggak punya toko. Produksinya dari satu biji. Nih. Sekali kiriman itu dia seribu. Anak yang baru lulus SMA. Kuliah aja belum selesai. Ini yang terbaru kemarin. Pembantu rumah tangga sekarang jadi miliader muda. Dan ini saya kenal semua orangnya. Jadi bukan saya mengada-ngada, saya kenal dekat sebuahnya. Ini Mbak Earl. Kemarin beliau ngendor saya lipstick. Makanya saya tulis di sini. Saya angkat di sini. Karena saya sudah dikasih lipstick. Beliau pengusaha kosmetik. Kemarin baru cerita ke saya. Teddy nih. Padahal saya juga mau launching bisnis kosmetik. Teddy nih. Saya baru pesen kemasan ke Cina. Empat miliar. Kemasannya doang. Empat miliar. Dan dia pembantu. Tadinya pembantu. Dan yang ini juga. Mohon doanya ya. Nah. Apa bedanya offline dan online? Kalau jualan offline kita mesti punya tempat. Betul? Harus berinteraksi. Jadi kalau misal gak ada yang nungguin bisa gak? Gak bisa. Ibu punya tok offline ya? Kalau karyawannya libur, bisa buka bu tokonya. Kalau gak ada yang bisa gantian? Ibu yang jaga. Kalau ibunya repot juga, tutup dulu. Izin usaha. Harus di awal kalau offline. Gak bisa di belakang. Harus izinnya di awal. Skop terbatas. Kalau bisa buka tokonya di Brunei, bisa gak orang Indonesia datang? Bisa. Tapi ya setahun sekali mungkin. Terus sesuai jam kerja. Jam buka, jam berapa, sampai jam berapa. Modalnya besar. Gak ada modal, gak bisa buka toko. Stoknya harus ada. Ya kalau punya toko. Kalau misal gak punya, berarti harus sewa. Sewa di Brunei, mahal gak sih? Gak tahu ya kalau di Indonesia. Ya Masya Allah. Marketing mahal. Berikutnya, kalau jualan online, kamarku, tokoku. Kan saya tadi juga bisa di garasi. Pakai meja belajar yang punya anak saya, gambarnya Doraemon. Terus tak perlu ketemu. Saya sudah mengirim beribu-ribu paket, saya gak pernah tahu yang belinya siapa. Bahkan di Brunei juga saya ada langganan. Saya belum pernah ketemu orangnya. Terus izin bisa belakangan. Jalan aja dulu usahanya, baru izin belakangan. Terus skupnya internasional. Makanya kenapa Moza bisa punya agen di seluruh Indonesia dan beberapa negara. Taiwan, Hongkong aja kita ada 25 agen. Dimana saja. Saya ada di sini, tapi saya bisa cek kerjaan tim saya. Saya bisa lihat CCTV dari online, saya bisa lihat laporan dari online. Saya belum pulang dari habis lebaran, bu. Belum pulang, sampai sekarang. Jadi pulang cuma packing baju, balik lagi. Balik lagi, packing lagi. Balik lagi, jadi belum ngontrol. Kemarin saya baru pulang dari Singapura, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 5 malamnya harus sudah ke sini. Pulang dari sini nanti tanggal 15 harus ke Kamboja. Jalan bisnisnya? Jalan. Kalau online jalan, bu. Tidak terikat waktu, saya bisa ngecek kapan saja. Modal ringan. Kalau tadi bu Muslimah modalnya 50 ribu, mungkin saya tidak disebutnya bisa jadi tidak punya modal. Tahu Tokopedia? Tahu Shopee? Yang tahu Shopee berarti suka, yang gratis-gratis. Itu bisa jadi kenapa harga di Tokopedia sama di Shopee itu harganya suka beda-beda. Misal baju A, padahal bajunya sama, tapi di toko A 200 ribu, di toko B 250 ribu itu bisa jadi. Si toko B belanjanya ke toko A. Jadi dia tidak punya produk, tidak punya stok barang, dia cuma punya kuota. Promo in. Promosi gratis. Update status, bayar tidak? Facebook, bayar tidak? Kemarin di skip berapa hari ya? Tiga hari, mati gaya ya. Waktu kemarin cebong PS Kampret berantem. Kan ditutup dulu tuh, tiga hari. Mati gaya ya? Padahal tidak jualan kita. Tapi kan teh saya barangnya offline. Saya misalnya rumah makan, atau kayak ibu muslimah keripik. Gimana dong? Bisa online? Bisa. Promosinya tetap online. Kita tahu info, Pizza Hut ada diskon. Kita tahu info, KFC ada diskon. Dari mana? Dari internet. Jadi tetap, meskipun apapun bisnisnya tetap bisa dijalankan dengan online. Jadi jangan, ah, saya kan jualannya sambal, gak bisa dikirim. Promonya bisa tetap online. Dan itu gratis. Mumpung gratis lah ya. Nanti kalau Facebook bayar, baru dia tahu rasa. Nah ini, peluang bisnis online. Ini tahun 2010 aja tercatat, 3,4 miliar atau 35 triliun rupiah. Itu 2010, sekarang 2000 berapa? 2019. Ya kan? Moza pertama kali launching 2016 itu dengan 315 baju. Sekarang bisa 10 ribu. Tanpa tambahan modal, tanpa investor, tanpa utang. Berarti saya hanya melipat gandakan modal yang ada. Cepat gak? Cepat, 3 tahun. Kalau misalnya saya punya toko, nongkrong di toko, bisa gak kayak gitu? Susah. Bisa sih, tapi ya berat. Tapi teh kan produk-produk udah banyak. Ya, betul. Kayak baju muslim kan banyak banget ya? Kalau kita baju muslim, klik tuh saya coba. Ngeklik baju muslim. Bahkan brand yang terkenal pun gak ada di situ. Tapi jangan pernah takut. Pasar online itu begitu luas. Lah buktinya saya bikin baju, di situ gak nongol. Kalau Moza Indonesia gak ada. Kan gak ada kan? Gak ada kan? Moza Indonesia. Tapi sekali bikin saya, 3.500 baju itu habis dalam satu minggu. Bahkan kadang-kadang gak satu minggu. Kemarin kita bikin himar, himar saja karena bahannya hanya ada sedikit, kita harus 1.500. itu 40 menit habis. Kebayangkan? Online. Kalau offline gimana? Susah kayak gitu. Nih, disini datanya semua bisa kita lihat. Kira-kira produk apa ya teh yang bisa kita jual online? Di online itu sangat mudah. Riset aja bisa. Gak perlu kita datang ke apa ya? Ke dinas. Atau ke pendudukan. Ngecek penduduk muslim di Indonesia berapa sekarang? Di Bandung itu muslimnya ada berapa? Muslimannya ada berapa? Gak perlu. Semua data itu sudah ada. Kita cek Google. Sangat mudah. Apa yang pertama? Fashion. Yang kedua mobile. Jadi sangat mudah. Ini saya gak datang kemana-mana, tinggal Google aja. Berapa orang yang pakai internet di Indonesia, itu semua juga kita bisa lihat. Kita bingung, pakenya apa ya teh? Facebook apa Instagram? Itu juga bisa dilihat. Orang banyaknya pakai apa? Pasarnya siapa? Kalau misal pasarnya ibu-ibu, seperti saya, itu biasanya pakenya Facebook. Tapi kalau misal anak-anak SMA, pakenya Instagram. Jadi pengusaha itu keren. Yakin? Keren. Katanya kalau misal jadi pengusaha itu, usahanya bisa jalan, ownernya bisa? Jalan-jalan. Bohong, ibu bohong. Bisa. Tapi itu tiga tahun ke... Tiga tahun, empat tahun. Kalau awal-awal mah, kadang-kadang kita ownernya rela gak gajian, biar karyawan gajian dulu. Pinjem atau jual cincin kawin buat gaji karyawan dulu. Kalau awal-awal begitu, bu. 24 jam kita mikir bisnis, sampai mau tidur aja kita mikirin bisnis. Waktu karyawan masih dua, saya dan suami, waktu itu ya, susah banget saya ngatur waktu dan kepentingan. Karena kita kan suami istri, sampai kita mau tidur aja, udah adep-adepan tuh, bu. Jangan mikir macam-macam ya. Udah adep-adepan, masih ngomong, ayah tadi tuh foto tuh jelek, karena kebetulan suami saya yang jadi fotografer. Enggak lah, bagus. Ih jelek, tau ininya gini-gini. Berantem. Jadi pengusaha itu memang keren, tapi ya memang tidak mudah. Tapi kalau tidak diawali, ya tidak akan pernah mulai. Kira-kira kalau misal orang bisnis itu, apa aja yang ditakutkan? Kenapa sih kok tidak berani memulai bisnis? Kalau bisnis itu ada untung, ada? Enggak ada orang yang bisnis, mau untung terus. Enggak usah jadi pebisnis, yaudah jadi karyawan aja. Dan saya yakin, ketika kita mengalami kegagalan yang besar, Allah sedang mempersiapkan kesuksesan yang besar juga. Lalu Teddy ini selama tiga tahun ini pernah enggak gagal? Oh jelas. Yang terparah itu di tahun pertama, kalau asal tahun kedua. Saya pernah gagal 1.500 baju. Dan habis sudah modal saya. Gagal 1.500, reject. Ya, enggak besar-besar amat sih duitnya. Paling dapatlah Fortuner baru satu. Sampai saya tidak punya sisa lagi uang. Sampai saya ini gimana ya? Itu setiap saya lewat, itu kantor di sebelah jalan pintu itu ada numpuk bajunya. Tiap lewat ngenes gitu. Ya Allah itu 450 juta gitu kan. Sedangkan saya memulai usaha dulu dari nol. Ketika saya memulai bisnis itu, saya masih punya utang 300 juta. Dan ini reject segitu banyak. 1.500. Sampai akhirnya saya pikir, saya enggak punya waktu untuk meratap. Saya enggak punya waktu untuk bersedih. Saya berpikir, ini pasti Allah pengen sesuatu. Pasti Allah pengen saya jadi apa ya? Pasti ada tujuannya. Akhirnya itu baju saya obral. Harga 500 ribu satu set, saya jual terserah harganya. Jadi harganya terserah. Ada yang beli, tadi ini 100 ribu aja ya seset ya? Boleh. Tadi ini ada pengajian, butuh seragam, 80 ambil. Tapi enggak bayar. Ya udah. Jadi dari 440 juta itu terkumpul sekitar 80 jutaan. baliknya. Uang-uang. Tapi ada juga yang, tadi ini saya bayar utuh aja ya, enggak apa-apa, kasihan ada. Nah dari situ saya, udah enggak punya kekuatan untuk produksi lagi kan, karena sekali produksi kita butuh uang sekitar 250 juta. Sempat, sempat mau sudahan. Udah lah, saya udah bilang sama suami, udah lah ya, udah lah menyerah lah. Ternyata susah banget ya, bisnis baju gitu. Udahan aja gitu. Tapi ketika itu ada agen-agen saya, waktu itu masih diangkat 300 orang, itu ngechat. Tadi ini sekarang enggak jadi launching ya? Terus gimana dong? Tadinya saya mau bayar cucilan motor. Tadi ini enggak jadi, enggak ada launching bulan ini. Ya tadinya saya mau bayarin ibu saya umroh. Gimana rasanya digituin? Terus sampe saya bilang, mah, mama bisnis bukan buat diri sendiri. Bukan buat mikir perut sendiri. Ada banyak orang yang perlu kita bantu. Akhirnya saya bangkit lagi. Dengan uang yang ada, saya jalan-jalan tuh ke tanah abang. Terus ada kain, kain bagus. Saya beli aja semua. Karena kan ciri khas moza itu enggak boleh ada motif yang sama. Jadi mau enggak mau tuh kain saya beli semua. Biar enggak ada lagi orang yang beli kan. Terus saya bikin kerudung segi empat. Tahu? Kan gampang ya? Tinggal potong, potong, potong neci. Modalnya sekitar 30 ribu lah. Terus ketika itu saya mikir, jual berapa ya? Jual 99 ribu deh, biar keren gitu. Padahal mah intinya 100 ribu ya. Dan bikin 1.500 habis. Satu jam kalau enggak salah. Online. Akhirnya saya punya uang lagi kan. Bisa produksi lagi. Online bu, kalau kita nongkrong di... Mana di sini? Pasar malam tutong gitu ya. Belum tentu bisa itu 1.500 habis. Apalagi kalau di Brunei kan, kerudung segi empat berapa sih? Pasarnya gitu. Jadi sekarang setelah itu saya tidak pernah takut gagal lagi. Bahkan ketika memulai Moza ini, saya modal nekat. Saya enggak bisa jahit, saya enggak ngerti desain. Pertama kali saya mendesain Moza, datang ke tukang jahit, bawa baju, kain satu gitu. Pak bikin gamis. Gamis itu yang kayak gimana? Gamisnya yang kayak gimana? Ya bapak pernah bikin gamis enggak? Iya pernah. Mana coba lihat gamisnya yang pernah bapak bikin? Keluarin. Yaudah saya bikinnya kayak gitu. Ternyata enggak ada gambarnya. Enggak ada. Udah aja bapak bikin yang kayak gitu. Tangannya mau dikasih variasi enggak? Boleh. Ini tengah tangannya mau dikasih kerut-kerut enggak? Boleh. Jadi tuh. Jadi yang pertama kali bikin desain di Moza itu bukan saya. Tapi penjahit. Jadilah. Jadi satu. Saya foto. Saya upload. Dengan bahasa Indonesia yang keren gitu ya. Dibuka peluang distributor eksklusif. Padahal mah produk nangat hiji. Eh apa? Cuma satu. Dibuat. Eh apa? Dibuka pendaftaran distributor eksklusif. Brand nasional. Ih keren banget ya. Padahal cuma satu. Dan saya pas nulis status itu belum mandi juga. Lah orang enggak ada yang tahu kan? Terus ketika itu saya masukin kain. Itu kalau misalnya kita mau produksi kata tukang jahitnya gini. Teddy nih kalau mau produksi baju harus 300 minimal. Waduh. Kan butuh uang ya? Saya enggak ada uang. Sebenarnya sih kalau tawaran ke bank banyak. Cuman ya masa saya jatuh di lubang yang sama. Udah tahu tadi rumah tiga ruko disita. Masa saya minjem lagi ya. Waktu itu saya udah tinggal di Bandung. Ini jangan ditiru ya ibu-ibu. Saya tinggal di Bandung gitu tanpa rencana. Jadi sebelum tinggal di Bandung saya suka jualan di emperan. Jualan bando-bando gitu. Jepit. Betulah yang sehari cuma dapet 100 ribu. Ya lumayan buat makan gitu ya. Aku masih tinggal di kosan. Tengah malam tiba-tiba saya kepikiran. Yah tinggal di Bandung yuk kita pindah. Ngapain di Bandung? Ya di sini juga ngapain? Kita ngemper doang tinggal di kosan kata saya. Akhirnya pindah ke Bandung. Nah disitulah pertama kali saya berpikiran untuk bikin fashion. Udah jadi tuh foto udah bagus. Eh ada yang daftar. Tadi ini boleh gak saya daftar jadi distributor eksklusif? Wih seneng banget kan ya. Saratnya apa? Wah saya bingung. Sarat. Saya kan juga gak tahu syarat distributor apa. Akhirnya saya google-google. Niru punya orang. Tinggal diganti aja brandnya jadi moza. Saya tunggu sebentar ya bu. Ya kata saya. Padahal tunggu sebentar tuh saya lagi nyari. Lagi bikin dulu. Abis gitu saya malamnya saya kasih tahu. Saratnya saya cerita sama suami. Saratnya apa ya? Kita butuh uangnya 15 juta nih. Yaudah deh bilangin distributornya 15 juta. Nah tapi siapa yang mau orang daftar distributor segitu mahal? Orang brand sekelas terkenal aja cuma 7 juta, 3 juta? Tapi kata suami saya. Ya kan nyoba. Kita belum tahu. Kalau gak ada ya nanti diturunin. Akhirnya kita coba. Dan gak disangka. Mau dong teh. Saya bayar 10 juta dulu ya. Nanti 5 jutanya kalau bajunya udah jadi. Ada loh yang mau. Kuncinya adalah satu tadi. Kenapa ada yang percaya sama saya? Karena saya selalu menjaga amanah branding nama baik saya. Di media sosial. Karena kan mereka tahu saya dari media sosial. Mereka gak tahu kalau saya belum mandi. Mereka taunya foto saya yang bagus-bagus udah diedit. Iya kan? Jadilah dari uang tadi saya bikin tuh. Bikin bajunya. Terus bikin baju apa? Gampang cuma bikin baju doang. Enggak. Harus difoto. Harus difoto pake model kalau pengen mahal. Nah. Yang saya lakukan sampai saat ini adalah saya punya mentor. Saya selalu punya mentor. Jadi jangan dikira. Teddy ini sekarang omset sudah 10 miliar. Tapi udah gak perlu lagi belajar. Enggak. Saya tetap punya mentor. Saya tetap belajar sampai saat ini. Cuma belajarnya memang itu sudah beda levelnya. Saya nguberi yang. Ya kalau belajar yang omset 5 miliar. Pasti belajarnya ke omset yang 50 miliar kan. Nah mentor saya itu sebenarnya pernah memaki saya. Tadi ini bikin baju berapa? 300 piece. Hah? 300 piece? Banyak-banyak amat. Karena kalau pemain baru harusnya berapa? 1, 10. Ya. Kalau saya itu langsung 300. Katanya ini. Terlalu gegabah. Gimana kalau kamu bangkrut lagi? Gimana kalau baju 300-nya gak laku? Nangis saya. Pulang-pulang nangis cerita sama suami. Gimana ya kalau nanti gak laku? Udah mah ini punya orang gitu ya. Terus dibilangin sama suami. Lah dulu kamu pernah bangkrut 2 miliar? Masa sekarang segitu aja nangis-nangis? Oh iya, iya. Ya artinya memang namanya pebisnis itu gagal itu biasa. Jadi kalau misalnya saya ditelepon. Tadi ini gagal 100. Oh iya gak apa-apa. Taruh aja dulu. Nanti kita pikirin diapain. Jadi enggak. Tadi ini gagal 100. Ya Allah ujian apa ini? Enggak, enggak kayak gitu. Terus sekarang. Tadi ini alhamdulillah. Bisa gak kayak gitu? Tadi ini mesinnya hilang. Alhamdulillah. Bisa gak? Karena saya selalu percaya akan ada sesuatu yang Allah kasih setelah. Ya semuanya tuh. Allah tuh pasti akan ada tujuannya. Tidak mungkin sia-sia. Dan setelah saya mengalami gagal seribu. Ya Masya Allah sekarang dilipatkan berkali-kali lipat. Ya gini-gini juga ketika saya memulai usaha. Enggak kebayar model ya pakai diri sendiri. Meskipun saya foto model itu ya 100 kali jepreten baru dapet satu bagus. Iya karena alhamdulillah kan bukan model. Tapi karena saya gak kebayar model. Yang nge-moto suami saya sendiri. Saya omelin tuh kalau jelek. Suaminya bilang, ya mamanya aja memang gendut katanya. Saya omelinnya, ya fotonya jelek. Kalau sekarang udah enak. Tadi-tadi yang tentang fotografi siapa ya? Sekarang. Bapak kalau misal mau komunitas fotografi di Bandung boleh nanti hubungi saya. Sekarang mah baju. Kita punya produk. Kripik lah punya produk. Kirim. Ke jasa foto produk. Jadi kita gak pernah ketemu orang yang tukang fotonya siapa. Kita tinggal cukup bayar. Kalau makanan lebih murah. Paling 50 ribu. Kalau fashion agak mahal. Karena pake model. Fashion itu bisa 250 ribu. Atau endorse. Jadi gak usah bingung-bingung. Tapi saya gak bisa foto teh. Tapi saya produknya gak usah bingung-bingung. Produk kalau misal bisa bikin tinggal bikin. Kalau mau develop punya orang misal bisa. Beli di pasar. Kita bumbuin lagi. Kita kasih brand kita bisa. Atau kalau gak punya. Sekali kita bisa jualin produk orang. Produknya bu muslim ini yang bisa kita jual. Tinggal negok. Bu, bu. Bagi hasilnya berapa. Buat saya berapa, bu. Kalau saya jual 1000 piece. 1000 bungkus berapa, bu. Tinggal upload. Iya kan? Jadi jangan pernah takut gagal. Jadi kalau ada kegagalan tuh evaluasi biar gak sampai terulang. Terulang lagi di masa datang. Kok bisa sih Moza laku banyak harganya murah-murah teh ya? Enggak. Mbak Yugi tau ya. Moza itu paling murah bajunya 300 ribu. Bajunya doang loh. Belum sama kerudungnya. Kalau di Brunei laku gak kayak gitu. Berat. Berat banget. Jadi bukan alasan mahal atau murah itu menjadi penentu laku atau tidaknya produk. Tau si Sesa gak? Si Sesa tuh harga bajunya, saya pernah loh. Penasaran, saya pengen penasaran itu himarnya kok bisa ya dipakainya enak gitu. Jadi saya mau beli. Saya datang lah ke stannya. Saya mau beli kerudung kata saya tuh. Mau saya bongkar. Karena biasanya saya gitu. Saya waktu riset sepatu itu, saya ke luar negeri, saya beli satu terus saya bongkar. Waktu saya develop lipstick, itu saya beli 16 merek dalam dan luar negeri. Saya diskusikan dengan tim lipstick mana yang paling enak. Nah termasuk untuk kerudung juga. Saya nanya, teh saya mau beli himar ini berapaan? Dua setengah teh. Oh iya. Pede banget saya ngeluarin 250 ribu. Dua juta setengah teh. Dua juta setengah untuk sebuah kerudung. Tapi lihat antriannya, Masya Allah. Kemarin viral ya yang mau kena sehari ini. Update ternyata. Update bu itu ternyata nanti sebenarnya pasti bisa ini business online kalau update kayak gini nih. Harganya berapa? Tiga juta setengah. Katanya habis 5 ribu ya. Bukan. Karena apa itu? Karena nama seharininya ya. Ya nanti bisa, Moza itu karena nama teh dininya. Ya. Apalagi, saya ingin sukses tapi gak punya modal. Bener gak? Saya mau ke Brunei mengumpulin modal dulu. Cena. Gak perlu. Modal itu tidak selalu uang. Modal itu bisa jadi modal dengkul. Ya dengkulnya sih dengkul siapa aja ya. Bisa dengkul teman, tetangga, mama, ibu, bapak. Gak perlu. Buktinya saya. Buktinya agen Moza di Indonesia itu tidak modal sama sekali. Saya punya agen dari Hongkong itu curhat dia kemarin. Teteh Alhamdulillah saya sudah bisa dapat 12 juta sampai 15 juta dari Moza. Alhamdulillah saya pulang dan bisa berkumpul lagi dengan anak-anak. Bahkan saya cerita tadi sama Bu Fitri. Ada seorang kepala kantor pos di Jawa Barat. Mau risian dari kerjaannya, mau lanjut ke bisnis online. Karena bisnis online itu pendapatannya tak terbatas. Saya dulu hilang 2 miliar ruko di Sita. Dan dalam jangka waktu 3 tahun sudah terganti lagi. Dan saya sampai saat ini tidak pernah beli apapun pakai uang kredit. Saya beli mobil, beli rumah. Rumah saya sudah beli 2. Mobil ya, meskipun cuma mobil-mobil biasa. Tapi saya tidak pernah pakai uang kredit. Yang nawarin, banyak. Tapi semua karyawan saya, tadi 65 orang itu tidak ada yang punya hutang ke bank. Mereka mau punya motor, mau beli motor itu hutangnya ke kantor. Nanti kita bayarkan dari kantor, mereka nyicil ke kantor sesuka hati. Terserah berapa saja mereka bisa bayar setiap bulan tanpa bunga. Kenapa sih saya melakukan itu? Karena ya itu tadi. Karena mungkin saya pernah. Ya, duit banyak pernah. Tinggal di kosan pernah. Diledekin teman pernah. Jadi ya buat saya, kaya sama miskin itu ternyata rasanya beda. Eh, rasanya sama gitu. Tidak ada bedanya. Saya kaya ya begini. Saya miskinnya begini. Jadi, kalau misalnya ada yang punya alasannya tidak punya modal. Itu berarti bukan tidak punya modal, tapi tidak punya kemauan. Karena modal tidak selalu uang. Ibu kenal dengan saya, itu bisa jadi modal loh. Tadi ini kalau saya jadi agennya bisa gak? Bimbing saya dong. Bimbing saya dong sampai saya bisa. Modal kan? Iya. Tidak selalu uang. Oh, saya kenal ibu muslimah. Punya produk keripik, bisa dijual nih. Sudah tahu amanah kan. Kan yang namanya online itu kan kepercayaan yang pertama ya. Nah, ini kita kenal langsung. Siapa lagi? Takut? Takut rugi itu sebenarnya orang-orang yang hanya memikirkan dunia. Kan yang namanya dunia itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya kalau di bawah terus berarti, ya rodanya kempes mungkin. Ya kan? Kita harus interospeksi kenapa ada di bawah terus. Jangan takut rugi, karena akan ada saatnya kita untung. Sekarang rugi, ya nanti untung. Sekarang omsetnya kecil, ya nanti jadi besar. Inilah mentalnya, bedanya mental pebisnis dengan mental karyawan. Kalau mental bisnis itu, ketika omset tinggi, ya tidak tinggi hati. Ketika omsetnya rendah, ya tidak rendah diri. Ya biasa aja, sama aja. Tidak percaya diri. Saya kan cuma sekolah rendahan gitu loh. Saya cuma mantan pembantu, apa bisa? Lah tadi bisa. Kalau mereka saja bisa, artinya teman-teman bisa. Bingung mulainya dari mana, ya kan? Sekarang niatnya sudah ada nih. Bingung mulainya dari mana. Mungkin kalau teman-teman tidak bisa bikin bisnis plan, kita bisa memikirkan dulu produk apa yang cocok dengan diri kita. Nah sebisa mungkin produk yang kita jual itu sesuai dengan passion kita. Sesuai dengan apa yang kita suka. Misalnya sukanya baju, ya jualannya baju. Sukanya makanan, ya jualnya makanan. Kalau misalnya kita jual sesuatu yang kita suka, itu lebih semangat jualannya. Jadi sekarang pilih dulu produknya apa, nanti suppliernya siapa. Kalau untuk mentoring, insya Allah nanti saya bisa bantu teman-teman semua. Saya sangat terbuka, karena saya dulu, kenapa saya sangat terbuka terhadap UKM? Karena saya dulu juga susah. Ketika saya mau belajar ke orang itu, pasti saya menghubungi seseorang, mungkin kalau disebut juga namanya pada tau. Oh boleh teh, mau belajar bisnis online harus bayar 22 juta. Lah gue bangkrut, selalu bayar 22 juta. Nemuin lagi sih, Be. Iya teh harus bayar 5 juta. Karena saya gak punya uang 5 juta juga. Sejak itulah saya mau mengajak teman-teman, membina teman-teman, membimbing teman-teman untuk sama-sama belajar sampai jalan. Sampai jalan aja dulu, gak usah sampai besar. Sampai jalan aja dulu. Itu gak susah kalau kita mau. Bingung gak? Mulainya dari mana? Siapin dulu handphonenya kalau mau bisnis online. Siapin dulu akunnya, pakai nama yang bagus, yang betul. Jangan pakai nama alay. Dini Fitriah, nulisnya gimana itu? Orang susah mengingat. Akunnya dibuat, Instagramnya dibuat, Facebooknya dibuat. Mulai aja dulu. Rajin posting, nanti sering closing. Tiga murus perubahan, mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari diri saat ini. Jadi mulainya sekarang. Kira-kira kalau kita dikasih umur itu sama Allah maksimal berapa? Seratus jarang ya? Tujuh puluhan deh. Tujuh puluhan deh. Tujuh puluhan deh ya? Sekarang di umur berapa? Sudah dapat apa? Dapat cucu, dapat anak. Kita gak punya waktu banyak. Jadi mulailah dari sekarang. Saya dulu sempat-sempat sedih gitu ya. Ketika saya bangkrut, umur saya berapa ya waktu itu? Ketika saya bangkrut, saya menemui banyak orang. Termasuk salah satu konsultan yang besar. Saya menangis. Saya curhat. Kebetulan beliau Ustadz punya banyak perusahaan ekspedisi. Orang kaya lah pokoknya namanya. Terus saya makan, makan bareng. Karena untuk menjadi seperti ini saya butuh pencerahan banyak. Waktu itu gimana rasanya saya harus Anak saya yang masih kecil saya titipkan di adik saya. Karena gak kebeli susu sama dia perus. Saya curhat. Pak Ustadz, usaha saya bangkrut. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Hutang saya masih 300 juta. Saya sudah tidak punya energi lagi untuk membangun bisnis saya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan agar saya bisa besar lagi? Bisnis apa yang harus saya bangun agar saya bisa bangkit lagi? Saya sama suami itu datang. Apa coba jawab si Pak Ustadznya? Tadi nih, kalau memulai usaha di usia 30 tahun ke atas, Pengen besar lagi, itu lama. Susah. Susah, susah. Gitu bilangnya. Itu saya sudah mau makan, Bu. Sudah mau makan. Sudah mau, ah, gitu. Gimana rasanya digituin? Dan umur saya sudah 32 waktu itu. 34 malah menurut 32, 34 ke atas. Susah, teh, memulai bisnis. Kalaupun bisa kaya lama, katanya gitu. Itu saya tidak jadi makan. Pulang. Sambil nangis. Lah, utang masih 300 juta, utang saya. Akhirnya saya pulang. Ini fungsinya ya, Bu, ya. Suami istri itu menguatkan. Ya, Alhamdulillah saya tidak menikah sampai 3 kali dengan orang yang sama. Saya sih salut ya sama Bu Muslimah. Kalau saya sih sekali aja saya buang lah. Izin, Bu Dini. Bentar lagi. Jadi gitu. Tapi ternyata kan KFC bisa mulai setelah tua ya. McD juga. Maka ketika saya waktu itu nulis status. Kalau misal memulai bisnis di usia tua itu adalah susah. Saya adalah pengucualian. Nah kan, the power of dog. Mulailah dari sekarang. Nanti pulang dari sini, langsung action ya. Langsung bikin akun-akunnya semua. Dan jangan pernah berpikir diri ini kerdil. Jangan pernah mengkerdilkan mimpi. Saya punya mimpi yang besar. Gak apa-apa. Bisa kok tercapai. Nah ini life evolution. Saya mencatat semua kisah hidup saya dari 1 sampai 70. Ya kalau umur saya sampai 70 ya. Nah sekarang di umur teteh-teteh teman-teman, Mbak-Mbak ini sekarang udah dapet apa? Saya mencatat di sini nih. Umur sekian saya dapet ini. Umur sekian saya bisa ini. Semuanya saya catat. Itu boleh teman-teman coba. Ini memberikan motivasi tersendiri buat saya. Ketika saya tempel di dinding. Ya Allah naik haji saya masih lama banget. Apalagi kalau misal belum nabung ya. Ya Allah. Saya nulis di situ. Tahun ini launching ini. Tahun ini dapet ini. Tahun ini dapet penghargaan ini. Saya tulis. Nanti coba teman-teman di rumah. 1 sampai 70. Kan gak mungkin. Tahun ini jadi pembantu. Tahun ini jadi pembantu. Sampai tanggal tahun 50 jadi pembantu. Mau. Kan enggak. Hidup ini sulit. Malah kegulangan sesuatu untuk membuatnya menjadi mudah. Betul? Hidup ini sulit. Maka lakukanlah sesuatu untuk menjadi mudah. Terima kasih. Ini adalah materi yang sebenarnya sangat kurang tebu. Satu jam itu ya. Tapi nanti kan ada lanjut ya. Nanti kita masih ada. Nanti saya akan datang lah beberapa kali mungkin ke Brunei. Mudah-mudahan masih panjang umur kita bertemu lagi. Sementara itu dulu materi yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut untuk tanya jawab setelah istirahat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ini inspiratif. Inspiratif. Tadi saya juga terinspirasi. Selama ini saya enggak bikin tuh dairi. Oh tahun ini saya ngapain, tahun ini saya ngapain perlu juga kayaknya ya. Seperti itu ya. Jangan di Brunei, di Brunei, di Brunei terus. Terima kasih. Nanti untuk kali ini sesi paparannya selesai. Di saat ini sebentar lagi kita akan istirahat dulu. Untuk makan siang dan untuk ibadah, sholat. Kemudian mungkin nanti kita akan masuk lagi. Pukul berapa Bu Fitri? 12.45 atau mungkin paling lambat pukul 1 ya. Nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan. Dan kedua narasumber kita hari ini menyediakan door price. Jadi nanti habis istirahat kembali lagi ke sini. Silahkan kalau yang masih penasaran tanya lagi. Seperti apa sih bisnis tadi singkong? Seperti apa sih bisnis... Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.